Hai teman-teman, ketemu lagi sama Mami Twin. Mami Twin mau bahas hotel termahal dan termewah di Tanggerang. Mami Twin lagi penasaran, karena dari buka sampai sekarang, even di masa pandemi, harga kamarnya nggak pernah turun. Kira-kira semewah apa ya dalamnya? Dan apakah sesuai dengan harga kamarnya? Penasaran? Langsung aja yuk, kita review J.H.L. Solitaire Gading Serpong. Oke, kita udah sampai di hotel J.H.L. Solitaire. Bentuk bangunan hotelnya cukup ikonik di Gading Serpong, modelnya bulat. Ini suasana di depan lobi, parkiran mobilnya ada basement, lantai atas, bahkan kalau mau depan lobi juga bisa, tapi berbayar. Sesuai protokol kesehatan, di depan pintu masuk disediakan wastafel untuk mencuci tangan. Dan juga sebelum masuk menuju lobi, ada pemeriksaan barang-barang bawaan. Setelah itu ada termometer otomatis untuk pengukuran suhu tubuh setiap tamu yang datang. Ini lobi hotel J.H.L. Solitaire Gading Serpong. Kesan pertama Mami Twin, lobinya mewah, banyak pilar-pilar besar, dan juga atapnya tinggi ya, model high sailing gitu. Selain itu, hotel J.H.L. ini juga dinominasi dengan warna pekat, yang memberi kesan elegan. Lobby-nya juga luas, suasana saat itu tidak terlalu ramai. Dan di hotel J.H.L. Solitaire ini juga terdapat beberapa fine dining restoran di lantai atas. Jadi banyak juga tamu-tamu yang datang untuk makan di restoran yang ada di hotel ini. Dan di lantai bawah, selantai dengan lobi, ada Le Bleu Cafe yang cantik penuh bunga-bunga. Bisa dilihat dari sini, lobinya besar dan luas, dan lift menuju kamar ada di ujung jalan dari sisi ini. Ini area reception, persis di depan pintu masuk lobi. Check-in timenya jam 2 siang dan check-out time jam 12 siang. Sekarang kita menuju ke kamar, kamar hotel berada di antara lantai 7 sampai 13. Mami Twin dapat kamar di lantai 11. Keluar dari lift, jalan menuju kamar kesannya megah, mewah, dan didominasi sama warna hitam. Sehingga memberi kesan elegan. Kamar Mami Twin ada di sisi kanan. Oke, sekarang kita mulai room tournya. Untuk tanda do not disturb dan clean up the roomnya udah otomatis ya. Nggak pake yang model kertas digantung di pintu. Ini kamar premier room tipe terendah di hotel ini. Luas kamarnya 35 meter persegi. Untuk televisinya juga udah di-setup nama tamu ketika masuk. Jadi lebih berasa personal dan VIP karena ada nama kita udah terpampang di layar. Di pojok ruangan juga ada bangku panjang buat duduk santai sambil menikmati view keluar. Ini view dari lantai 11. Cuma view-nya agak terhalang sama besi-besi yang melingkari di gedung. Seperti tadi kita lihat di awal video kalau model gedungnya kayak bulat gitu ya. Guys, salah satu kerennya kamar di hotel ini untuk pertainnya mereka udah otomatis lho. Jadi kita pencet yang ini. Nah, nanti kita akan buka sendiri. Di setiap kamar juga disediakan masker dan hand sanitizer. Untuk kamarnya menurut Mametun memang mewah ya. Lantainya sudah full carpet dan lagi-lagi kamarnya didominasi dengan warna hitam. Sehingga memberi kesan simple tapi elegan. Estimasi harga kamar saat Mametun menginap 1,3 juta per malam. Dan seperti biasa, buat yang mau tanya hotel ataupun booking bisa follow dan kontak Mametun di IG. Ini untuk wardrobe-nya ada meja setrikaan, hanger atau gantungan baju. Juga ada head dryer dan safe deposit box. Sekarang kita lihat kamar mandinya. Di sini ada baju handuk. Dan juga semua kamar di JHSoliter ini ada fasilitas bathtub ya. Walaupun tipe kamar terendah. Untuk showernya ada rain shower. Modelnya nempel seperti itu di atap. Dan juga ada hand shower. Kalian hati-hati ya teman-teman. Karena di sini ada panduan untuk rain shower dan hand shower-nya. Jangan sampai salah puter. Karena Mametun pernah salah puter. Jadinya kesirem deh. Nah, kamar mandinya luas. Mametun suka kamar mandi yang luas seperti ini. Karena Mametun jadi bisa body care-an dulu. Nanti Mametun kasih tau ya body care-annya pakai apa. Untuk toiletnya juga udah modern. Toiletnya seperti toilet di Jepang. Yang ada tombol-tombol di sampingnya. Jadi kita bisa atur untuk bidetnya. Untuk airnya, kencengnya, posisinya, dan sebagainya. Kemudian di kamar juga disediakan timbangan. Dan sendal hotelnya ada di sini. Ini area wastafelnya. Dan terakhir untuk toilet amenitisnya lengkap ya. Seperti standar bintang 5. Sekarang Mametun mau body care-an dulu ya. Hai guys, supaya kulit Mametun tetap lembab dan sehat, walaupun di ruangan ber-acet, terutama kalau lagi stay case yang gini, Mametun mau kasih tau produk body care yang Mametun pakai selama ini. Ini dia, produk body care dari Scarlet Whitening. Produk body care dari Scarlet ini ada 3 tahap. Mulai dari body scrub. Lalu brightening shower scrub. Dan yang terakhir, brightening body lotion. Untuk pengirimannya jangan khawatir, karena packaging mereka menggunakan box eksklusif dan juga semua produk dibungkus dengan bubble wrap. Jadi dijamin tidak akan tumpah dalam pengiriman. Dan satu hal yang Mametun suka dari produk Scarlet ini adalah sangat baik sekali untuk sistem lock dan unlocknya ya. Seperti ini untuk shower scrubnya. Tutupnya kenceng banget. Jadi dijamin tidak akan tumpah di dalam cover. Dan untuk body lotionnya juga ada sistem lock dan unlock. Seperti ini, ini sedang ke-lock. Lalu kita bisa unlock dengan putar ke sini. Nah, ini sudah ke-unlock. Jadi cocok banget untuk di mode traveling ataupun untuk staycation. Yang pertama dari body care Scarlet Whitening adalah body scrub. Mametun pilih yang varian romansa. Kita pakai dulu ya scrubnya. Buliran scrubnya halus, jadi tidak sakit saat di-apply ke kulit. Setelah itu kita diamkan selama 2-3 menit. Setelah itu kita bilas dengan air. Setelah body scrub, step kedua adalah brightening shower scrub. Mametun pilih yang varian pomegranate. Untuk shower scrubnya ada buliran-buliran halus yang memaksimalkan dalam membersihkan kulit. Setelah itu kita bilas dengan air. Sekarang sudah selesai mandi. Sekarang mau pakai brightening body lotion. Mametun pilih yang varian freshy. Mametun pakai dulu ya. Tekstur body lotionnya enak banget. Cepat meresap ke kulit dan juga tidak lengket di kulit. Buat yang berminat, kalian bisa lihat di link deskripsi ya. Cara pembelian Scarlet Whitening. Semua produk body care dari Scarlet Whitening mengandung glutathione dan vitamin E yang bermanfaat untuk menutrisi, melembabkan, dan mencerahkan kulit. Produknya juga ramah lingkungan karena not tested on animal. Dan semua produknya sudah BPOM lho. Harga satuannya Rp75.000. Kalau mau lebih ekonomis, mereka ada paket 5 item Rp300.000. Tadah, ini hasilnya. Mametun suka banget buat kulit lebih lembab dan lebih baik. Bicara seketika. Udah selesai body care-an, sekarang kita lihat swimming poolnya. Swimming pool di Hotel J.H.L. Solitaire ini terletak di lantai 3. Selain swimming pool, di lantai 3 ini juga ada fasilitas gym dan aqua rispa. Apa itu aqua rispa? Teman-teman bisa lihat detailnya di website hotel ya. Kurang lebih seperti semacam aktivitas bermain air untuk anak-anak yang nanti akan dipandu oleh coach dari hotel. Untuk aqua rispa ini berbayar di luar harga kamar dan aktivitas ini juga dibuka untuk tamu di luar hotel. Tapi untuk tamu menginap, saat Mametun tanya ada tambahan diskon 20%. Untuk harga dan jadwal aktivitasnya, teman-teman bisa cek di website aquari atau tanya langsung ke hotel ya. Ini area kolam renangnya, modelnya outdoor dan sampingnya kaca, jadi kita bisa sambil lihat view keluar. Kolamnya ada kolam dewasa dengan kedalaman air 1,2 meter dan kolam anak-anak dengan kedalaman air 50 cm. Waktu Mametun menginap tidak perlu daftar untuk berenang, dan kolam renangnya itu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Ini suasana sekitar jam 10 pagi, jadi ya sepi ya. Tempat makan paginya dimangan restoran terletak di lantai 2. Nah ini akses menuju restorannya setelah keluar lift. Di samping ini ukiran kayu guys, keren banget. Ini tempat makan paginya, luas banget tempatnya. Saat Mametun menginap, nggak perlu daftar untuk makan pagi. Kita bisa datang dari jam 6.30 sampai jam 10. Pilihan makanannya banyak dan bervariasi, sesuai banget ya untuk ukuran hotel bintang 5. Oke, langsung ke pertanyaan awal, worth it apa nggak untuk stay di hotel ini dibanding harga kamarnya? Kalau menurut Mametun, tergantung siapa yang mau menginap. Jadi hotel ini cocok banget untuk kalian yang mau entertain tamu VIP, karena lokasinya dekat dengan Ice Convention Center. Jadi kalau mau cari hotel mewah di daerah Tanggerang, bisa stay di sini. Atau buat kalian warga Tanggerang yang mau staycation di hotel mewah, nggak jauh dari rumah tanpa perlu ke Jakarta, hotel ini juga bisa jadi pilihan. Sekian review Mametun tentang hotel JHL Solitaire Serpong. Last but not least, buat yang mau booking dan tanya harga hotel, silahkan follow dan message Mametun di Instagram ya. Dijamin kalian akan mendapat harga terbaik untuk hotel-hotel di seluruh Indonesia dan luar negeri. Thanks for watching, bye! See you next video!